hai hai welcome back to my channel kita mau masak sawi asin masak babi atau hak kapok mudah banget ini yuk masak bahan yang dibutuhkan ada sawi asin kalau pakai sawi asin yang kering direndam dulu kemudian ada samcam pilih samcam yang banyak dagingnya ya bukan banyak lemaknya bumbunya kita siapkan bawang putih secukupnya jika suka boleh ditambahkan jahe kemudian kita akan membutuhkan kecap asin kecap manis dan saus tiram sebagai seasoningnya masing-masing sebanyak satu sendok makan untuk sawi asin satu pak kemudian kita membutuhkan penyedap rasa merica dan garam pertama-tama kita mau memotong-motong sawi asinnya tipis-tipis saja ya jika memakai sawi asin yang kering direndam dulu sampai dia lunak seperti ini diiris tipis-tipis jangan lupa untuk mencuci sawinya sampai bersih sehingga hasil masakannya nanti tidak terlalu asin atau asem kemudian bawang putih dicincang halus selamat menikmati daging babinya dipotong-potong kurang lebih sekitar dua senti selamat menikmati sekarang panaskan minyak di wajan kita tumis dahulu bawang putihnya jika memakai jahe boleh langsung dimasukkan bawang putih sudah wangi masukkan daging babinya di oseng-oseng sebentar di oseng-oseng sebentar masukkan sekalian sawi asinnya masukkan sekalian sawi asinnya ini sudah asin untuk menghindari masakan terlalu asin barangnya terakhir saja ya kemudian kita masukkan juga semua bahan sausnya di oseng-oseng sebentar masukkan air kurang lebih setengah terus kita diamkan sampai airnya menyusut di oseng-oseng sebentar di oseng-oseng sebentar di oseng-oseng sebentar di oseng bawang bukit panas 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 Jangan lupa di tes rasa Dan jika airnya sudah mengering Maka masakan ini siap untuk dihidangkan Wah ini dia tumis sawi asin masak babi Masakan ini sangat enak Dicoba ya Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Like, comment, dan share ya See you